Israel beri ancaman seusai tembaki bangker pasukan Unifil hingga lukai dua personel TNI di Lebanon. Pasukan Israel menembaki menara pengawas, pintu masuk bangker hingga melukai dua personel TNI di Lebanon. Usai menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB, Israel memberikan ancaman. Israel dalam pengumumannya pada Kamis 10 Oktober memerintahkan pasukan PBB Hengkang dari wilayah perbatasan. Duta Besar Israel untuk PBB Dhani Danon meminta pasukan Unifil pindah 5 km ke wilayah utara. Situasi di sepanjang garis biru disebut tidak stabil akibat agresi Israel dengan Hezbollah. Danon menilai pasukan Unifil akan aman dari serangan Israel jika pindah dari wilayah tersebut. Danon menegaskan bahwa militer Israel fokus memerangi kelompok Hezbollah. Ia menekankan koordinasi dan dialog Israel dengan Unifil akan terus berlanjut di Lebanon Selatan. Lebih lanjut, Danon mengatakan bahwa Israel tidak ingin menduduki wilayah Lebanon. Akan tetapi melakukan apapun untuk mengusir Hezbollah dari perbatasan utaranya. Sementara itu, juru bicara PBB Farhan Hak tegas menolak perintah Israel. Farhan Hak mengatakan bahwa Unifil memiliki tugas yang diamanatkan. Hak mengatakan sekjen PBB Antonio Guterres menganggap misi penjaga perdamaian sebagai kekuatan perstabil di Lebanon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.